Beralik informasi dari dunia sepak bola, pasca libur tahun baru, Persib menggelar latihan perdana di lapangan Sekolah Komando Angkatan Darat Seskuat Kota Bandung. Jelang turnamen pramusim Piala Presiden, jajaran pelatih Persib masih fokus meningkatkan kondisi fisik para pemain agar dapat berprestasi maksimal. Pasca libur tahun baru, Rabu pagi, sekolah Persib menggelar latihan perdana di lapangan Sekolah Komando Angkatan Darat Seskuat Bandung. Selain simulasi game, dalam latihan yang dihadiri oleh 24 pemain tersebut, pelatih Persib Roberto Carlos Mario Gomez juga menggelar latihan fisik terhadap anak kasuhnya. Meski telah melakukan training camp di Yogyakarta selama 10 hari, namun jajaran pelatih Persib masih tetap memfokuskan diri pada peningkatan kondisi fisik pemain Maung Bandung. Pelatih fisik Persib Yaya Sunaria mengaku saat ini masih berkonsentrasi pada peningkatan kebugaran seluruh pemainnya, serta diselingi dengan latihan game. Seiring meningkatnya porsi latihan, kondisi fisik pemain Persib kini telah mencapai 75 persen, dan diharapkan mencapai puncaknya jelang keikut sertaan Persib di Turnamen Pramusim Piala Presiden, yang rencananya akan digelar 16 Januari mendatang. Di latihan setelah ribur kita berikan aerobik, endurance, tapi diselingi dengan sedikit gym, kemudian kita kompleks training dengan bola. Jadi intinya si aerobik kita bikin. Terakhir ada latihan finishing, tapi itu pun dengan beberapa pemain yang pikir coach untuk memperbaiki piling situasi. Persib ditunjuk PSSI sebagai salah satu dari lima tuan rumah penyelenggaran Piala Presiden. Sebanyak 20 tim yang terdiri dari 18 klub Liga 1 serta 2 klub dari Liga 2 akan berpartisipasi dalam turnamen pramusim tersebut. Anggi Putra melaporkan untuk NET.